Assalamualaikum bunda, jumpa lagi dengan channel gasfood ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang lezat, murah meriah dan mudah membuatnya yuk langsung kita lihat cara membuatnya pertama-tama bunda siapkan 40 gram makaroni dan 40 gram bihun nah ini akan kita rebus sebentar sampai lunak kemudian ini kita tiriskan ini hasilnya sudah selesai direbus dan ditiriskan setelah itu masukkan makaroni dan bihun yang sudah direbus tadi ke dalam wajan yang sudah diberi sedikit minyak ini posisi kompornya mati ya bun kemudian masukkan 1 butir telur dan ini kita aduk rata jika sudah rata api kompornya boleh kita hidupkan dan ini kita masak sampai telurnya matang pemberian telur ini selain akan memberikan cita rasa yang lebih nikmat juga akan mengokohkan tekstur makaroni terutama jika nanti untuk jualan dan makaroninya di stok dalam jumlah banyak jadi makaroninya gak akan cepat hancur walaupun kita merebusnya sampai lunak kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk jika telurnya sudah matang dan kaldu bubuknya sudah rata ini bisa langsung kita angkat kemudian disiapkan juga sosis disini saya menggunakan sosis ayam jika bunda ingin menggunakan sosis api boleh aja sesuai selera ya bun kemudian sosisnya saya potong menjadi 6 bagian nanti 1 kue memerlukan 2 irisan tipis sosis nah sosis ini saya beli di pasar harganya seribuan aja jadi model untuk sosisnya cuma 350an aja untuk 1 kue kemudian sosis ini kita goreng sampai berwarna kecoklatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata dan jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini langsung kita angkat dan tiriskan kemudian siapkan juga sekitar 50 gram kol yang sudah diiris tipis dan dicuci bersih juga mentimun yang sudah diiris tipis untuk satu resep ini hanya membutuhkan sekitar setengah buah mentimun kemudian siapkan 2 lembar kulit rumpia letakkan 1 sendok makaroni dan bihun diatasnya tambahkan 2 irisan sosis kol yang sudah diiris tipis dan mentimun kemudian beri saus sambal dan saus mayones untuk saus sambal dan saus mayonesnya boleh agak banyak ya bun biar rasanya lebih mantap kemudian ini dilipat seperti ini dan ditutup kembali dengan 1 lembar kulit rumpia yang ada di bawahnya jadi 2 lapis ya bun karena biasanya kulit rumpia itu rawan bocor jika kulit rumpianya 2 lembar bisa lebih kokoh dan tebal ini kemudian kita goreng kalau bisa menggorengnya dengan margarin ya bun agar rasanya lebih enak dan gurih kita goreng dengan api sedang senderung kecil sampai berwarna kuning kecoklatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah jika sudah seperti ini bisa langsung kita angkat ini sudah digoreng semua hasilnya dapat 20 untuk rasanya ini enak banget mirip kebab mini apalagi ada sosis dan sayuran segar di dalamnya bercampur dengan rasa khas saus sambal dan mayones ini camilan gurih yang enak banget dan bunda harus coba walaupun bukan untuk jualan ini bisa dijadikan untuk ide camilan keluarga untuk saran kemasan bunda bisa menggunakan plastik mica ukuran sedang ini yang ukuran sekitar 14 x 7 cm dan ini bisa kita tambahkan saus sambal saset jika menggunakan mica seperti ini harganya menyesuaikan lagi ya bun atau jika bunda ingin kemasan yang lebih ekonomis bunda bisa menggunakan kertas nasi yang dibentuk kantong seperti ini bagaimana bun mudah ya cara membuatnya bahan-bahannya juga murah beriah yuk dijadikan ide jualan mudah-mudahan jualan bunda laris manis dan bisa menjadi jalan rezeki untuk bunda dan keluarga jika bunda suka dengan video ini silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung kami menyajikan ide-ide jualan yang spesial untuk bunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh